Osok CEO Bluebird, Sigit Joko Soetono mendadak viral di media sosial. Bukan tanpa sebab, pasalnya Sigit Joko Soetono menyamar sebagai sopir taksi. Ia pun mengunggah aktivitasnya melalui laman Instagram Sigit Joko Soetono, tengah mengemudikan sebuah taksi sembari mencari penumpang. Haus juga nih, siang-siang adem hari ini padahal. Udah enam tamu naik, tapi kelewat dua orderan, bukan rejeki, katanya sembari memposting sebuah foto ketika dirinya sedang minum. Lantas siapa sosok Sigit Joko Soetono? Melansir dari Tribun Trends.com dan Surya, ko, ID, Sigit Joko Soetono merupakan seorang pengusaha yang lahir pada 15 April 1971. Sigit merupakan anak dari Chandra Soeharto Joko Soetono dan cucu dari Mutiara Siti Fatimah Joko Soetono. Keduanya merupakan pendiri perusahaan taksi terbesar di Indonesia, PT Bluebird TBK. Sebagai perusahaan yang menempatkan kepuasan pengguna sebagai kunci pelayanan, Sigit memulai karir sebagai Senior Operational Manager PT Bluebird TBK pada tahun 1997. Dia ditempatkan di Central Operation Department, inti dari bisnis Bluebird yang mengelola semua pemesanan, sistem reservasi, operasi penjualan dan juga layanan penanganan pelanggan. Sigit juga memegang berbagai posisi Direktur dan Komisaris di perusahaan sejenis lainnya dalam perusahaan. Sebagai bentuk sumbangsih pada perkembangan sektor transportasi di Indonesia, Sigit pernah mengemban tugas sebagai Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan di Organisasi Angkutan Darat, Organda, DKI Jakarta pada tahun 2004 hingga 2009. Pada 2012, Sigit ditunjuk sebagai Direktur Perusahaan.